Memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Dewan Kemakburan Masjid Agung Jamis mengajak umat muslim untuk beritikaf di masjid. Selama beritikaf, para jemaah akan mengikuti serangkaian kegiatan ibadah, serta makan sahur bersama yang disediakan secara gratis oleh pihak masjid. Sudah menjadi agenda rutin tahunan setiap kali memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, Dewan Kemakburan Masjid Agung Jamis menggelar kegiatan itikaf atau berdiam diri di masjid. Kegiatan itikaf ini terbuka untuk umum serta tanpa ada batasan usia, mulai dari anak-anak hingga para lansia, bahkan pihak DKI mempersilahkan warga yang akan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk bermalam di Masjid Agung Jamis selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Selama beritikaf, para jemaah tidak hanya mengikuti serangkaian kegiatan ibadah, seperti mendengarkan tausiyah, membaca kitab suci Al-Quran, berjikir, serta sholat perjemaah, namun juga makan sahur bersama yang telah disediakan secara gratis oleh pihak Masjid Agung Jamis. Dengan adanya kegiatan itikaf ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan. dengan lebih mendekatkan diri kepada sang penciptanya, serta mendapatkan keutamaan dari malam lain latung kodar.